Sudah sangat tidak bahagia dan tertekan. Dan Vena Melinda cerita tadi bilang ke saya, dalam waktu dekat dia akan mengujukkan gugatan cerai. Pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan tampaknya sudah di ujung tanduk. Usai aksi KDRT yang dilakukan Ferry Irawan, Vena dikabarkan akan menggugat corai suaminya itu. Kabar tersebut dibenarkan oleh Hotman Paris, selaku kuasa hukum Vena Melinda. Ia menyebut, kliennya dipastikan segera melayangkan gugat cerai terhadap Ferry Irawan. Bahkan, keputusan tersebut sudah bulat dan ingin diajukan Vena dalam waktu dekat. Dengan demikian, pernikahan pasangan yang baru berjalan 10 bulan itu dipastikan kandas apabila gugatan sudah masuk ke pengadilan agama. Kendati begitu, Hotman enggan membeberkan kapan pastinya Vena akan memasukkan gugatan terhadap Ferry tersebut. Namun, pengacara kondang itu menyampaikan isi hati Fena soal pernikahan dengan Ferry selama beberapa bulan terakhir. Kepada Hotman, Ibunda Feral Bramasta itu mengaku sudah tidak bahagia hidup bersama sang suami. Dirinya juga menyebut sudah lama merasa tertekan dalam hubungan tersebut. Oke, hari ini Fena Melinda diperiksa oleh dokter bisikater. Besok saya akan mendepik dia untuk BAP tambahan, karena di samping darah-darah yang keluar dari hidungnya, juga katanya ada retak di tulang rusuk. Dan ternyata, apa yang dialami oleh Ben ini sudah bukan hanya sekali ini. Di samping itu, hingga kini Fena Melinda masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat KDRT yang dialaminya. Terkait kondisi Fena, Hotman mengatakan jika kelahiannya itu sedang menjalani visum lanjutan oleh dokter dan psikiater. Pokoknya, selama beberapa bulan terakhir ini, dia sudah sangat tidak bahagia dan tertekan. Dan Fena Melinda tadi bilang ke saya, dalam waktu dekat dia akan mengajukan penggantan cerai. Sementara itu, kedua anak Fena, Feral Bramasta dan Atala Naufal, sempat membagikan kondisi terkini sang ibu. Masih terbareng di ranjang rumah sakit, Fena Melinda tampak lemah dan harus dibantu kursi roda untuk beraktifitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.